Ibu tiri hanya cinta kepada hartanya saja dari situ oke lah saya saya akhiri Udahlah deh kita akhirnya saja Udahlah bu-bu-bu-bu-bu Ibu balik emen tiktok ibu balik emen Facebook balik ibu bikin konten lagi cari indorsan banyak-banyak saya cari kamu bu ini buku-kuar depan media bu asyarakat Indonesia nggak bodoh netizen-netizen di Indonesia ini pintar-pintar nanti kau udah jijik orang ini habis kau sampai aib-aib kau bisa dibuka sama netizen bagus ya kesimpulannya sih sebenarnya kalau lo pada mau kaya belanja di Zara kerja bukan karena penyarta warisan Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini Tasya Revina yang terang-terangan dan belak-belakan menyerang puput Sudrajat dan Dodi Sudrajat yang memang lagi viral-viralnya karena dianggap ingin menguasai harta dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa yang menurut netizen adalah hak dari Gala Sky Ardiansa nah Tasya Revina ratu tiktok yang mempunyai pengikut 4,7 M ini pun buka suara dan mengkritik pedas puput Sudrajat dan Dodi Sudrajat di akun tiktoknya nah ini bisa gawat guys karena kalau sudah ratu tiktok ini ngomong maka netizen pun akan bergerak nah bagaimanakah respon netizen dan bagaimanakah Tasya Revina mengomentari puput Sudrajat ini bahkan sampai menyinggung anak yatim yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap melentikan jarimu terima kasih sudah tidak nyaman bahasa mereka tuh udah nggak nyaman buat saya kalau saya yang ngurus bela yang memang susternya ya sisi juga sama sisi-sisi ya bukan kuji maupun patuhin karena pada saya tambahkan itu kaset apa kata jadi inget tuh jadi pada saat marah-marah itu dia ngomong juga iya ini ngurus-ngurus siapa segala ini enggak enggak gampang itu lihat tuh siapa sih si kuji besok ngomong mau kuliah seperti juga kuliah gitu silahkan padahal di kalau mau ambil amin yaitu saya saya tanda-tanda dia enggak mau menambah itu memang kita kalau saya mau ambil dengan kondisi yang paling membohong tidak saling berantem seperti itu jujur kami kan tapi kita memang memang belum mau lagi ke sana bukan karena nggak tangan bukan karena apa itu karena sudah tidak nyaman karena sudah tidak nyaman ya Tasha Raifina artis cantik yang terkenal lewat akun tiktoknya yang kini juga jumlah pengikutnya sudah 4,7 miliar itu dan menamakan dirinya Dewan perwakilan netizen ini pun akhirnya turun tangan untuk ikut bersuara dirame-rame soal harta warisan dari Vanessa Angel sambil memposting soal anak yatim Tasha Raifina dengan makan dengan wajah yang cukup gram mendengar komentar dari Puput Sudrajat di sela-sela makannya itu dia pun memposting di akun tiktoknya soal anak yatim memakan harta anak yatim secara dalim seliar al-kabair atau dosa besar sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala kemudian dia pun melanjutkan komentarnya dengan latar belakang dari suara Puput Sudrajat dari situ oke lah saya saya akhiri Udahlah deh kita akhirnya saja Udahlah bubuk Udahlah bubuk Udahlah bubuk Ibu balik aja sama TikTok Ibu balik aja Facebook balik Ibu bikin konten lagi cari endorsean banyak-banyak saya cari kamu bu ya nih bu keluar-keluar depan media bu masyarakat Indonesia ini nggak bodoh netizen-netizen di Indonesia ini pintar-pintar nanti kok udah jijik orang ini habis kau sampai aib-aib kau bisa dibuka sama netizen lebih bagus ibu diam ibu tiri hanya cinta kepada hartanya saja lupa ngabisin kali? enggak nggak lupa ngabisin cuman pesan moral yang bisa diambil adalah jadi adik itu jangan serakah gitu maksudku gini adikku itu nggak pernah mau mencari panggung dari apa yang kakaknya punya jadi walaupun aku bisa nge-spoil dia bisa ngasih dia mungkin duit barang-barang tapi dia nggak pernah minta bahkan dia kayak keep working dia kerja juga dia ngerjain endorse juga dia jualan juga untuk kepentingan-kepentingan dia sendiri ya beda sih mungkin sama ya pokoknya adik aku kalau misalkan aku lagi ada bikin apa-apa gitu dia nggak pernah tiba-tiba ngerilis lagu bahkan kalau lagi bareng sama aku aja update sama aku itu kayak mesti disuruh dulu update dong sini ayo sama kakak update gitu tapi dia jarang gitu loh jadi nggak ya kesimpulannya sih sebenarnya kalau lo pada mau kaya, belanja, jizara, kerja bukan karena penyarta warisan dan berikut ini adalah komentar-komentar netizen di akun tiktok dari tasya revina yang ngetak akun puput real 100 ya ini akun dari istrinya dodi sudrajat udahlah bu diem aja bu ntar kalau netizen main kena mental lagi semua aib dibuka semua nggak sanggup lagi jangan main-main sama netizen puput sudrajat diem bu diem udah ayo kita semua bersatu demi gala kawal kakak ini bela keluarga bibi dengerin bu buka dong komennya bu puput sudrajat takut dihujat netizen puput sudrajat jangan ikut-ikutan ya bu dulu gagu sekarang jadi juru bicara ya haha pasang telinganya bun puput sudrajat ibunya belum tahu netizen Indonesia tercinta puput sudrajat bu udahlah diem aja mending bikin seblakih di dapur ayo netizen bergerak ini saatnya bersatu kalau bisa jadi keluar dulu bentar ajak keluarga pak dot naik mobil dengan kecepatan 400 kalau bisa ya gue tahu kalian ngincer gala karena gala diperhatikan penuh sama para kres ziric kalau pengen kaya itu jangan mimpi jangan kerja jangan mimpi aja para netizen yang baik tak orangnya yuk sampai kena mental puput sudrajat dpn dewan perwakilan netizen nobatkan aku jadi ketua umum kata tasya revina emosi aku lama-lama ganti 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 puput sudrajat kalau mau kaya kerja jangan minta harta anaknya malu woy biayain aja enggak setelah wafat minta harta sakit lo diam sebagai ibu teri bergerak mengincar harta bukan main puput sudrajat nah diem buk diem ya jangan sampai netizen bertindak semua ya kena ginjal langsung kalau udah netizen buka suara abone ol abone ol selamat menikmati